Pemirsa polisi mengungkapkan hasil pemeriksaan forensik terhadap dua kerangka jenazah yang ditemukan di dalam rumah di Kompleks Tani Mulya Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dua kerangka tersebut berjenis kelabin perempuan dengan rentang usia 50 hingga 60 tahun, serta pemuda diperkirakan berusia 15 sampai 20 tahun. Tim Forensik Rumah Sakit Sartika Asi mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap dua kerangka jenazah di Kompleks Tani Mulya Indah, Kejampatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara dari tim forensik, dua kerangka tersebut berjenis kelabin perempuan dan laki-laki. Kerangka perempuan diperkirakan adalah seorang wanita yang memiliki tinggi 160 sampai 170 cm dengan usia 50 hingga 60 tahun. Sementara kerangka berjenis kelabin laki-laki memiliki ciri tinggi 150 hingga 160 cm dengan rentang usia 15 sampai 20 tahun. Polisi belum menyimpulkan terkait adanya tindak kegerasan terhadap dua kerangka jenazah. Namun menurut hasil forensik, di tengkorak kerangka tidak ditemukan adanya tanda-tanda kegerasan. Keterangan dari tim forensik yang sementara diambil adalah dari pemeriksaan lingkar pinggul. Sehingga akhirnya bisa menentukan bahwa jenis kelabin dari dua kerangka yang ditemukan itu adalah jenis perempuan dan seorang laki. Tinggal sekarang yang kita tunggu adalah hasil tes DNA. Apakah benar dari kedua kerangka jenazah ini laki-laki dan perempuan ini adalah orang yang kita maksud. Pihak kepolisian masih menunggu hasil forensik secara keseluruhan dan menunggu hasil dari tes DNA. Guna memastikan kedua kerangka jenazah ini merupakan kerangka jenazah dari Igu Indah Hayati serta anaknya Elia Emanuel Putra. Dari Kota Cimahi Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One, mengabarkan.